Pemirsa Kota Surabaya, Jawa Timur mewaspadai gelombang kedua kasus COVID-19. Salah satunya, Wali Kota Surabaya memberikan status suspek bagi warga yang mengalami batuk dan flu untuk segera dilakukan swab. Kota Surabaya mulai mewaspadai gelombang kedua penularan COVID-19. Wali Kota Surabaya Tritri Semahar ini menginstruksikan Dinas Kesehatan Kota Surabaya untuk melakukan deteksi dini secara ketat. Warga yang mengalami gejala seperti batuk dan flu langsung ditetapkan sebagai suspek dan segera dilakukan swab tes. Tririsma hari ini juga menghimbau kepada warga Surabaya untuk tidak bepergian ke luar kota jika memang tidak ada keperluan mendesak. Hal ini menurut Risma belum tentu di luar kota diadakan testing dan tracing seperti yang dilakukan di Surabaya. Sehingga tidak mengetahui jika seseorang tersebut sudah menjadi OTG atau orang tanpa gejala. Jadi yang ngeluh, berobat batuk, pilok itu langsung kita swab. Jadi itulah kemudian kita lebih cepat penanganannya. Cuma masalahnya ini nanti ada liburan lagi. Saya berharap kalau memang tidak terpaksa, tidak keluar kota dulu. Dinas Kesehatan Kota Surabaya menyiapkan sebanyak 2.155 tempat tidur di seluruh rumah sakit rujukan yang ada di Surabaya untuk penanganan kasus COVID-19. Berdasarkan data terakhir dari Satgas COVID-19 Surabaya, ada sebanyak 76 barga Surabaya yang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit akibat terpapar COVID-19. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AI News melaporkan.